bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjawab salam wajib apa sunnah? sunnah apa wajib? ada yang gak wajib kalau kita memberikan salam kepada ahli kubur ahli kubur tidak wajib menjawab salam assalamualaikum ya ahli kubur ahli kubur wajib menjawab salam tidak? tidak ya kalau jawab nanti pada kabur semua ini ahli kubur apa? masih hidup ini? kalau masih hidup wajib menjawab salam ya ulangi lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wabillah wabifadlillah wa ilallah wa alallah wa bisyafaati rasulullah sallallahu alaihi wasallam quallallahu ta'ala fi'l-qur'an al-kari ma'udzubillahimina syautanirrajim bismillahirrahmanirrahim idpastagisuna rabbakum pastajabalakum anni mumiddukum bi'alfi minal malaiikati murdifin sedakallahul adim mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dijadikan oleh Allah asbab kita diampuni dosa-dosanya amin dijadikan oleh Allah asbab kita dimudahkan segala urusannya amin dimudahkan semua hajat-hajatnya amin dikabul semua doa-doanya amin diringankan beban-bebannya amin masya Allah hari ini Allah takdirkan kita ditemukan disini kebetulan apa ditakdirkan ditakdirkan apa kebetulan apa ditakdirkan alhamdulillah berarti kalau begitu hari ini Allah memiliki pesan untuk kita semua betul pesan ini harus kita ambil kenapa Allah takdirkan kita hadir bertemu disini bersama-sama disini mudah untuk hadirnya pasti ini ditakdirkan Allah karena ditakdirkan oleh Allah pasti ada sesuatu pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita sedang tidak menyiapkan trompet panjang tahun baru buat kita yang terbaik bukanlah jam 12 malam tapi jam sengah tiga kenapa salat malam sengah tiga betul tahun baru bukan nyup trompet yang panjang menantang malaikat israfil meniup juga enggak bagi kita tahun baru adalah memohon kepada Allah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala betul insyaallah mudah-mudahan hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan dan mari kita doakan bapak-bapak kita yang hadir keluarga besar undib dan ta'amir masjid maskam undib kita doakan mudah-mudahan boleh diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan usianya amin ya Allah ya Rabbah amin kita bacakan suatu fatih untuk beliau al-fatihah baik baik setara aku indah rahmati Allah bapak ibu jika sang arsitek mau membangun bangunan 13 lantai yang pertama dibangun apa fondasi ya mau dibangun 13 lantai maka yang pertama dibangun adalah fondasinya saat membangun fondasi tertunya beda membangun fondasi untuk 1 lantai dan membangun fondasi untuk 13 lantai membangun fondasi untuk 13 lantai tentunya lebih lama dan lebih kuat dan sifat fondasi saudara aku indah rahmati Allah itu keras sekali memaksa cakar ayam masuk paku bumi masuk batu besar masuk koral masuk pasir masuk semen masuk diperkuat dipaksa agar kuat kenapa karena akan disana akan dibangun 13 lantai yang dibangun pertama kali adalah fondasi menurut para ulama bapak ibu yang dirahmati Allah hidup kita ini seperti bangunan hidup kita ini seperti bangunan dan arsitek hidup kita arsitek bangunan hidup kita itu adalah yang menciptakan hidup kita siapa Allah maka Allah akan membangun hidup kita ini kita sebagai ciptaannya harus yakin ayinul yakin hakul yakin nanti di akhir bangunan hidup kita itu indah jamin indah namun bapak ibu yang harus kita yakini bahwa berapa lantai hidup kita yang akan dibangun oleh Allah satu lantai dua lantai tiga belas lantai itu sama-sama yang pertama dibangun oleh Allah adalah fondasinya ingat yang namanya fondasi itu keras ingat yang namanya fondasi memaksa kita harus menerimanya saja mari kita lihat terlebih dahulu tentang bangunan yang sudah selesai Allah bangun sang arsitek kehidupan sudah menyelesaikan bangunan ini dan indah sekali diantaranya yang pertama adalah orang yang disebut oleh setiap ahli manajemen ahli kepemimpinan beliau ini adalah nomor satu orang berpengaruh di dunia siapa namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam lantainya sangat tinggi sampai saat ini tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya bahkan kita dijadikan Nabi ini sebagai uswatun hasanah sebaik-baiknya contoh berarti bangunan beliau sangat tinggi sekali namun hari ini kita tidak akan membahas tentang bangunan yang tinggi itu lantai kehidupan Nabi Muhammad yang tinggi tapi hari ini kita akan bahas bagaimana Nabi Muhammad di persiapkan oleh Allah dengan fondasi yang sangat keras lihat bagaimana dipersiapkan sama Allah agar lantainya tinggi yang pertama dibangun oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah fondasinya lihat bagaimana Allah membangun fondasinya pertama Allah bangun fondasinya ada dalam Albarjanji ketika dalam kandungan dua bulan sempurna meninggal di Madinah abuhu ayahnya Abdullah usia dua bulan kandungan sudah dipancangkan fondasinya oleh Allah kehilangan ayah tercintanya baru dua bulan dalam kandungan sudah dipancangkan oleh Allah fondasinya kuat memaksa fondasi kedua Allah kasihkan kepada Nabi Muhammad usia lima tahun beliau sudah kehilangan ibu tercintanya praktis di usia lima tahun beliau sudah tidak punya ayah tidak punya ibu jadi kalau beliau melihat ada anak digendong oleh ayahnya digendong oleh ibunya bagaimana perasaannya sakit derita ingin ketemu dengan ibunya namun ini fondasi belum selesai fondasinya delapan tahun beliau disuruh untuk mengembala kambing bapak ibu mengembala kambing itu tidak mudah apalagi disana banyak gembalaan kambing karena para pengembala kambing yang pertama harus diketahui ketika mengembala kambing adalah kita harus tahu dulu wajah kambing bayangkan yang digembalakan bukan satu empat puluh kambing harus dilihat satu-satu harus tahu dulu juga mana kambing yang sedang semangat mana kambing yang tidak semangat mana kambing yang bed mana kambing yang lagi sakit mana kambing yang lagi caper harus tahu kenapa cuma satu orang di depan dan kambing harus ikut itu sangat sulit 15 tahun ikut terus sampai usia 40 tahun fondasinya belum selesai kita tahu di usia 40 tahun ke atas Nabi Muhammad dikasih takdir yang lebih berat lagi kehilangan orang yang dicintainya siapa khadijah pamannya setelah itu masya Allah koral masuk batu masuk apa masya Allah beliau di fitna beliau di hina beliau percobaan dibunuh bahkan pengikut-pengikutnya di hadapan beliau disiksa Allahu Akbar itu berat sekali itu menyakitkan sekali tapi setelah Allah mengatakan selesai fondasi dibangun oleh Allah lantai kehidupannya yang sampai sekarang tidak ada yang mampu untuk menandinginya kalau kita mau lihat lagi bangunan yang sudah selesai adalah Nabi Yusuf AS bagaimana Nabi Yusuf dibangun fondasinya oleh Allah di usia 7 tahun di usia 7 tahun beliau diajak oleh saudara-saudaranya kakak-kakaknya Yusuf ayo ikut saya kemana abang kemana ayo kita berangkat ngembala kambing dimana di hutan uh seneng asik bermain-main sama kakaknya seneng sekali beliau tidak berpikir apapun tapi setelah sampai disana dibuka bajunya dimasukkan ke dalam sumur usia 7 tahun itu sudah merasa sudah tahu maka beliau fondasi pertama dimasukkan ke dalam sumur dibuka bajunya dijauhkan dari ayahnya Masya Allah dihianati sama saudaranya Masya Allah itu berat sekali menyakitkan sekali derita sekali belum cukup lanjut apa lanjutnya jadi budak belum cukup jadi budak masuk penjara dan itu lama sekali setelah selesai pendasnya dibangun baru Allah bangun lantai-lantai kehidupannya menjadi pembesar di Masyir menjadi Nabi dan kalau kita lihat di dalam Quran ada satu surat namanya surat Yusuf Subhanallah itulah fondasi maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah saudara-saudara yang dirahmati Allah jika hari ini panjenengan di akhir tahun ini kok merasa banyak ujian banyak masalah kehilangan orang yang dicintai dihianati ditipu jatuh bangkrut sesungguhnya itu tidak bangkrut itu bukan kehilangan tapi sesungguhnya itu adalah Allah sedang membangun fondasi untuk kita percayalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau hari ini Bapak Ibu sedang mendapatkan musibah sedang mendapatkan derita sesungguhnya Allah sedang menyiapkan lantai kehidupan Bapak Ibu yang lebih tinggi Bapak Ibu dirahmati Allah sedang dirahmati Allah kehilangan orang yang dicintai dihianati di fitnah sakit hati derita yang terus menerus terus apa lagi kesusahan yang tidak ada putusnya sesungguhnya itu tidak bahaya itu tidak terlalu bahaya saya ulangi Bapak Ibu karena kita ini perenungan ketika hari ini kita pernah dihianati di fitnah kehilangan orang yang dicintai mungkin diantara Bapak Ibu teman-teman semua ada yang sudah kehilangan ayah dan ibunya atau kehilangan ibunya atau kehilangan ayahnya itu tidak bahaya yang bahaya bukan deritanya yang bahaya bukan kehilangannya yang bahaya bukan cacimaki orang tapi yang bahaya kalau kita sudah kehilangan perasangka baik kepada Allah kalau hari ini di dalam hati kita sudah kehilangan perasangka baik itu yang bahaya dalam hidup derita itu semua orang mau punya derita maka ketika hari ini kita memancangkan hidup kita di akhir tahun ini maka yang pertama harus kita bangun bukanlah meratapi rasa sedih itu tapi kita menguatkan kembali perasangka baik kepada Allah khusnuddan billah kenapa orang-orang yang berperasangka baik kepada Allah insyaallah dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat cara-cara yang hebat jauh melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa berbeda dengan orang-orang yang buruk sangka paling ketika dia mendapatkan musibah kata-kata seperti itu sesungguhnya kata-kata yang menunjukkan kita seudan kepada Allah kita tidak memahami bahwa sungguhnya Allah sedang menyiapkan kita dengan ujian-ujian itu dengan derita-derita itu sebetulnya kita sedang disiapkan fondasinya bapak ibu ikuti saya bersama-sama bismillahirrahmanirrahim bersama-sama ya bismillahirrahmanirrahim insyaallah saya mengizinkan Allah membentuk kehidupan saya lewat takdir-takdir kejadian-kejadian kenyataan-kenyataan yang terjadi kepada kehidupan saya yang tidak menyenangkan dengan cara tidak mengeluh ulangi tidak mengeluh izinkan bapak ibu Allah membentuk kita izinkan masbah Allah membentuk kita dengan apa dengan ujian dengan masalah dengan takdir yang kurang baik dengan cara bagaimana stop mulut kita dari mengeluh stop hati kita dari mengeluh kenapa fondasi mohon maaf bapak ibu yang merusak fondasi itu mengeluh baik saya sering sekali mendapatkan counseling dari orang-orang dari bapak-bapak dari ibu-ibu yang mau bercerai hampir semuanya perceraian itu diawali dari mengeluhkan pasangan fondasi keluarga hancur karena mengeluh dengan pasangan fondasi anak hancur karena kita mengeluhkan anak fondasi pekerjaan hancur karena kita mengeluh dengan pekerjaan fondasi hubungan sesama manusia hancur karena masalah mengeluh dengan sesama manusia rukun tangga hancur kenapa satu tetangga dengan tetangga yang lain sering mengeluhkan bangsa hancur kalau setiap orang sering mengeluhkan satu dengan yang lainnya pene simku pene simku terus sering mengeluh tidak akan ada solusinya maka kalau kita mau bangun sederhana kok semua musibah-musibah yang terjadi di Indonesia hari ini tsunami pandeglang palu likuifaksi gempa krakato terus banyak sekali banjir-banjir terus hampir semua bapak ibu empat anasir yang membangun manusia tanah angin air sama api ini semuanya marah sama kita betul angin dengan apa putih beliung tanah dengan apa gempa air dengan apa tsunami api dengan apa genung meletus semuanya seakan-akan marah kepada kita namun kalau kita memahami secara mendalam lagi buat kita sesungguhnya Allah sedang memancangkan fondasi untuk bangsa kita agar umat-umat Islam yang sadar tentang ini segera bangkit dan membangun Indonesia dengan lebih baik kalau kita masuk kepada yang lebih mikro siapa diri kita sendiri hari ini kita mendapatkan musibah sesungguhnya itu fondasi untuk kita agar Allah nanti menyiapkan lantai kehidupan yang lebih baik sehingga satu saja pesannya Bapak Ibu di akhir tahun ini mohon dengan sangat tidak mengeluh dengan kahanan siap tidak mengeluh dengan kahanan dengan kondisi dengan takdir yang Allah kasih kisah tentang Nabi Musa AS dengan umatnya ashabu Musa Allah ngasih petunjuk kepada Nabi Musa Wahai Nabi Musa Wahai Musa ambil seluruh pengikut-pengikutmu keluar eksodus dari Mesir ke tempat yang dijanjikan olehku mana Betul Maqdis maka Nabi Musa mengajak seluruh pengikut-pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan yaitu bumi Palestina semuanya keluar tercium oleh Fir'aun maka Fir'aun mengerahkan seluruh tentaranya untuk mengejar ashabu Musa maka berangkatan Nabi Musa dan juga dikejarlah Nabi Musa oleh pengikut-pengikut Fir'aun ini oleh tentara tentara Fir'aun ketika mereka bertemu diantara keduanya Nabi Musa dengan ashabu Musa bertemu tapi di depannya laut di belakangnya ada apa tentara tentara Fir'aun maka saat mereka melihat ke tentara Fir'aun lisannya refleks lisannya ashabu Musa refleks dia mengatakan kita akan tersusul Nabi Musa udah gak usah banyak mimpi mimpi ketemu dengan bumi yang dijanjikan pesinya ini laut di belakang tentara Fir'aun mati kita kalau bahasanya begitu mudah mati seandainya disana tidak ada sosok yang husnud kepada Allah mungkin betul-betulan akan meninggal mungkin betul-betul akan menjadi bulan-bulanan tentara Fir'aun tapi diantara sekian orang itu ada satu orang yang sangat baik pasangkannya kepada Allah ketika seluruh para pengikut yang mengatakan kita akan tersusul kita akan mati kita akan habis tapi satu orang mengatakan kala tidak dengan yakin yang mengatakan kala tidak sesungguhnya Rabku bersamaku saya akan memberikan petunjuk subhanallah semua orang tidak percaya satu orang yakin kepada Allah kala tidak tidak akan bersusul seperti bapak ibu kehilangan ibu kehilangan suami anak lima semuanya masih kuliah ibu ibu rumah tangga caranya bagaimana menyelesaikan anak selesai kuliah masih lima limanya bahkan ibu tidak pernah keluar rumah karena memang sangat tangan kepada suami dan tidak mau nikah lagi anak saya bisa selesai enggak anak saya bisa selesai enggak ini sudah enggak ada lagi penanggung jawabnya penanggung nafkahnya sudah tidak ada tapi kalau ibu husnudan kepada Allah suami meninggal karena Allah dan Allah sudah memilih saya untuk disini pasti saya mampu kalau tidak mungkin insyaallah tidak seperti yang dibayangkan insyaallah Allah akan tolong saya dan wujudnya bagaimana ditolong oleh Allah semua anaknya beasiswa tidak ada satupun yang tidak beasiswa semuanya pintar semuanya beasiswa semuanya S2 itu hak Allah cuma satu kebutuhan kita husnudan billah Nabi Musa begitu lalu Allah memberikan kepada Nabi Musa sebuah petunjuk Allah mewahyukan kepada Nabi Musa pukullah laut itu dengan tongkat itu Bapak Ibu kalau itu ke saya seandainya Allah itu ngasih itu ke saya saya bawa tongkat gitu terus kata Allah pukul kan Husef tongkat itu ke dalam laut mungkin saya protes buat apa ya Allah mukulin tongkat ke laut buat apa tidak ada pengaruhnya itu kita biasanya seperti kita misalkan hutang banyak terus kita disini jualan bubur bagaimana cara lunas jualan bubur kok bisa lunas hutang ini kita seringnya begitu kita ini sering menyepelekan hal-hal kecil yang itu justru solusi dari Allah tapi Nabi Musa tidak ketika Allah menyuruh memukulkan tongkaca ke laut jadi dipukul aja beliau juga gak tahu akan terjadi apa yang penting mukul ya mukul aja ini perintah Allah pukul ya pukul dari pukul terbukalah laut itu Masya Allah itu namanya khusnudan billah nah Bapak Ibu yang rahmat Allah mari kita jadikan jadi kita ini di perenungan kita di malam hari ini coba kita lihat bahwa sesungguhnya apa yang hari ini terjadi kepada kita itu adalah bagian dari fondasi yang telah Allah siapkan memang ada yang lama Pak saya menemukan saudara saya itu sampai 45 tahun belum punya rumah masih ngontrak sampai 50 tahun belum punya rumah tapi setelah 50 tahun anaknya jadi semua Pak anaknya baik semua sukses semuanya sehingga ibu bapaknya ini dibawa sama anaknya sesungguhnya saat itulah lantai kehidupannya dibangun sama Allah siap bersabar bapak ibu siap menerima kehanan dari Allah siap siapa orang bertakwa itu orang bertakwa itu yang 100% menerima takdir Allah yang 100% menerima takdir Allah jadi terima saja takdir itu dari Allah baik masih ada waktu sedikit yang kedua bapak ibu para ulama menyampaikan tentang hidup itu tadi hidup itu seperti apa bangunan yang kedua hidup itu bapak ibu yang dirahmati Allah dipermisahkan oleh para ulama seperti pohon jadi disebut jadi disebut dengan pohon kehidupan lihat pohon pohon itu ketika dia mau menjadi 20 meter dan lurus menjulang tinggi ke atas maka yang pertama dibangun adalah akar betul ketika pohon mangga mau menjadi pohon mangga yang kokoh daunnya lebat buahnya banyak maka yang pertama dibangun justru bukan pohonnya tapi akar tadi karakter dari fondasi itu pasif kita menerima saja kita hanya menyiapkan sabar syukur tidak mengeluh lupa dan hati kita betul-betul tidak mengeluh kepada Allah itu sistem fondasi itu sistem takdir tapi untuk masalah kehidupan ini pohon kehidupan ini berbeda kalau akar sifatnya aktif kalau kita memahami sebagai pohon kehidupan maka ada satu hal akarnya harus aktif buah akarnya aktif ada akar yang aktif maka dia akan terus mencari sumber air dan ketemu sumber air maka ditariklah sumber air ini ke dalam pohon sehingga pohon ini mendapatkan banyak sekali nutrisi sehingga menjadi besar dan berbuah saat berbuah sebetulnya yang paling banyak bekerja yang tidak kelihatan yaitu apa akar betul akar nah para ulama memahamkan pada kita tentang hidup itu seperti pohon maksudnya bagaimana pohon itu disebut dengan pohon disebut dengan buah itu kata para ulama itu adalah akhlak tapi akarnya harus dibangun dulu akarnya apa akarnya adalah amalan yang ada dalam hati jadi akar itu namanya amalan hati banyak tentang amalan hati tapi hari ini saya akan mengingatkan kembali mereview kembali kepada Bapak Ibu tiga amalan hati yang amalan ini sebetulnya termasuk akar yang sangat harus kita pertahankan dan harus aktif terus mencari sampai sumber mata airnya yang pertama amalan hati dan akar pertama kalau saya sebut akar kehidupan itu namanya ikhlas Bapak Ibu ikhlas saya ulang sekali lagi ikhlas ikhlas itu bukan sekedar teori bukan sekedar pengetahuan juga bukan sekedar ilmu tapi pemahaman saya ikhlas itu kehidupan maka ikhlas itu harus didalami harus aktif kita ini mendalami ikhlas jangan hanya sampai sebagai teori pengetahuan saja tapi kita tidak mempraktekkan apa ikhlas maka kita harus terus aktif memahami tentang ikhlas sampai ketemu dengan air mata keikhlasan sumber air keikhlasan sudah ketemu ditarik dalam hidup kita maka muncullah akhlak maka yang pertama ketika kita ini bicara tentang yang kedua tentang aktif tadi kan sabar sudah terima saja sudah terima saja sudah ini fondasi terima tapi kalau pohon kehidupan tidak aktif terus dicari bagaimana bentuk dari ikhlas itu di tahun ke depan kita punya target targetnya tentang amalan hati mohon maaf bapak ibu kalau akarnya baik gak usah diperbaiki pohonnya baik pohonnya kalau akarnya baik gak usah diperbaiki bunganya baik bunganya gak usah diperbaiki daunnya baik daunnya gak usah diperbaiki buahnya insyaallah baik buahnya kenapa akarnya baik kalau hati seseorang baik gak usah diperbaiki akhlaknya baik sendiri gak usah diperbaiki nasibnya baik sendiri kok nasibnya insyaallah syaratnya apa amalan hatinya diperbaiki gak banyak-banyak kali ini mungkin malah satu saja kita dalami satu saja bapak ibu dan mari kita tugaskan mari kita kuatkan di tahun baru ini gak apalah kita anggap aja di tahun baru di tahun ini momentumnya adalah saya ingin memperbaiki amalan hati ini insyaallah kalau kita memperbaiki amalan hati ini gak usah kita perbaiki tiba-tiba baik sendiri tubuh kita ini ahlak kita baik sendiri nasib kita baik sendiri yang pertama adalah ikhlas tadi terus dalami sampai betul-betul masuk ke dalam sumber keikhlasan apa bapak ibu ikhlas itu adalah bukan pengertian sebetulnya ikhlas itu adalah sebuah istilah seperti surat al-ikhlas lihat dalam surat al-ikhlas bismillahirrahmanirrahim ada ikhlasnya tidak? ada ya? berarti apa ikhlas itu? ikhlas itu istilah bagi orang-orang yang hanya fokus untuk Allah hidupnya yang tujuannya hanya untuk Allah yang mintanya hanya kepada Allah itu ikhlas sehingga gak usah disebut bapak oh saya sudah ikhlas sudah ikhlas saya gak usah disebut karena ikhlas itu hanya istilah saja bagi apa? bagi amalan-amalan kita yang diberikan hanya untuk Allah saja itu namanya ikhlas kita nih mau berangkat dari undip ke Jakarta fokusnya ke Jakarta maka ketika berangkat fokusnya Jakarta itu namanya ikhlas fokus Jakarta walaupun kita mampir ke kendal cuma mampir pipis saja cuma mampir makan saja sudah maka orang yang ilah sesungguhnya adalah orang yang tahu tujuan hidupnya nanti ketemu siapa? Assalamualaikum ketemu siapa Bapak Ibu? ketemu Allah orang-orang yang yakin dia akan mulaku bertemu dengan Rab jadi sesungguhnya orang ikhlas itu yang yakin kita ini sedang berjalan menuju siapa? Allah betul mau tidak mau suka tidak suka insya Allah kita akan meninggal dunia betul? kita akan mati betul? kalau kita melihat kemarin tsunami di mana kemarin itu? di Pandeklang di Banten ya Masya Allah Masya Allah itu pelajaran buat kita pelajaran yang sangat mahal sedang asik-asik menikmati musik tiba-tiba ada air yang masuk dan disana waktunya kita sudah diambil oleh Allah singkat saja saya sampaikan mohon izin Bapak Ibu saya mau tanya Bapak Ibu mau menunggu kematian apa ditunggu oleh kematian menunggu apa ditunggu ini kita bicara ikhlas nih menunggu kematian apa ditunggu kematian kok gak ada yang menjawab jangan-jangan takut mati ini ya menunggu apa ditunggu ditunggu ya sudah lah atau aja ya menunggu apa ditunggu mari kita lihat mental ditunggu sama mental menunggu satu mental ditunggu saya saya janjian sama temen ayo berangkat bentar belum mandi bentar tinggal dua menit lagi cepat ya 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 bentar bentar mandi udah cepat 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 nanti terlambat ya 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 langsung masuk ke mobil masuk ke mobil baru lima menit kenapa numpet ketinggalan lima menit lagi apa laptop ketinggalan lima menit lagi apa lagi ketinggalan samuk ketinggalan kenapa gak siap coba kalau saya menunggu pak saya menunggu dari malam sudah dicek mana yang mau diambil ini koper satu sudah checklist lagi koper dua sudah yang ringan-ringan masukin di tas sudah kumpulin tinggal nunggu ayo berangkat ayo dari tadi udah menunggu set ambil semuanya sudah selesai kenapa sudah dicek list begitu juga kalau menghadap Allah meninggal dunia ketika kita menunggu kematian dari sekarang kita sudah men-checklist saya yang saya bawa mana nih haji bawa umroh bawa sholat bawa sedekah bawa nikah nikah bawa tapi belum ya nanti bawa apalagi dibawa semua checklist masih ada di tabungan uang waduh masih ada nih transfer saja ini buat tabungan istri ini buat tabungan anak pendidikan masih ada sisa transfer ke akhirat checklist kita sudah menyiapkan dalam zaman dalam teori saya apa di materi manajemen dulu akhirah itu di checklist mana yang mau kita bawa di checklist cek 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 kenapa kita ini meninggal dimana saja terserah Allah betul kalau nanti kita meninggal sudah kita siapkan sudah kita bawa enak malaikat aja datang assalamualaikum waktunya mas iya sudah saya tunggu tadi ayo berangkat siap ayo malaikat juga gak susah-susah kita mau berangkat dan kita siapin walaupun yang kita bawa itu baju sholat yang masih bolong sedekah yang masih amradul gak apa-apa bawa aja terus apa lagi ngaji yang masih riak gak apa-apa bawa aja masukin koper keserah nanti dia Allah diterima atau enggak yang penting dibawa dulu disiapin beda Bapak Ibu kalau kita ditunggu kematian tiba-tiba di jalan hei waktunya jangan dulu belum siap gak peduli malaikat kayak temen kita bisa nunggu malaikat gak bisa nunggu saya belum pakai baju gak peduli berangkat sekarang gak mau enggak mau dibadududud kalau bahasa Jawanya eh bahasa Sundanya diambil sama Allah bayangkan kalau begitu bagaimana Pak maka sesungguhnya orang ikhlas itu adalah orang yang menunggu hadirnya kematian bayangkan Bapak Ibu kalau kita ini menunggu kematian mau gak menyimpan hasad dalam hati kita mau gak kita menyimpan iri dalam hati kita mau gak kita menyimpan dengki sama orang dalam hati kita enggak ngapain betul mau pulang sepakat Bapak Ibu mau menunggu apa ditunggu serius mau menunggu apa ditunggu serius menunggu kalau besok iya kapan aja boleh ya nunggu dari sekarang di checklist bismillah kapan saja bisa di pesawat bisa di laut bisa di jalan terserah Allah tapi kita sudah menyiapkan itulah mental menunggu lebih baik kita menunggu saja karena sekarang jamannya begitu lagi tidur-tidur likuifaksi masuk ke dalam tanah Masya Allah nah kalau kita gak siap bagaimana kita tunggu aja kita menunggu saja checklist 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 apa saja yang harus kita bangun checklist semua mudah-mudahan Allah berkaiti kita semuanya Bapak Ibu dan Allah mudahkan kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas baru saat itu tentang ikhlas tolong di dalami lagi nanti insya Allah kalau sudah ketemu dengan sumber mata keikhlasan itu bisa kita tarik ke dalam kehidupan ke ahlak kita insya Allah gak usah pakai SOP ya Bapak selamat pagi Bapak ada yang bisa saya bantu sudah begitu langsung bisa kenapa air mata keikhlasan ingatan ya Mata-Mata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum